kamu harus sabar ya sabar boy istighfar istighfar ledakan kemarahanmu terus nanti tenagamu dipakai untuk penyembuhanmu aku tahu kamu lagi marah tapi udah cukup istighfar 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 ya sayang istighfar nah jangan marah-marah dah istighfar setelah dua pekan mengalami koma david ozora akhirnya sudah mulai siuman dalam kesadarannya david bak menunjukkan emosinya dan masih mengerang kesakitan melihat sang putra jonathan latumahina langsung menuntun remaja 17 tahun itu untuk istighfar kondisi terkini david itu disampaikan oleh sang ayah jonathan latumahina melalui cuitan twitternya at sik-sik-sak selasa tujuh maret dalam video yang dibagikan itu tampak david mulai sadarkan diri dan membuka matanya namun tubuh david masih terpasang banyak alat bantu medis dalam video itu tampak david seperti menahan amarah hingga akhirnya menangis selain itu ia juga tampak mengerang bak menahan rasa sakit pada tubuhnya mengetahui reaksi sang putra jonathan latumahina meminta putranya untuk tidak marah mengingat kondisinya yang masih lemah kemudian ia juga menuntun david untuk beristighfar dalam cuitan itu pula jonathan latumahina menyebutkan bahwa kini kondisi david sedang memasuki fase pemulihan emosional ia menjelaskan bahwa kesadaran david lambat laun mulai meningkat kendati sudah membuka mata namun david belum bisa berbicara dan belum dan mengenali sosok orang yang ada di hadapannya diketahui sebelumnya david ozora mengalami koma sejak 20 Februari karena penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi putra mantan pejabat dirjen pajak tersebut bukan pengetahui sejak berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati